Intro Kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Wah, ibu-ibu semangat banget Semangat ini, ampe nempel jarinya itu Kayaknya udah gak sabar pengen ketemu sobat yang tamu kita ya Pengen denger suaranya ya Tepuk tangan untuk cucu Cahyati Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Silahkan Pak Ustadz Assalamualaikum Silahkan duduk Saya panggilnya teh cucu aja ya Orang Sunda soalnya kan ya Asli mana Sundanya Tasik Cucu Cahyati adalah penyanyi dangdut Yang populer lewat albumnya Mabuk Dan Judi di tahun 1991 Wah ini dulu saya idola banget Lihat video klipnya sereng banget Coba boleh nyanyi sedikit Tercucu sama buat pemisah di rumah sama ibu-ibu jamaah Oke Kayaknya yang pas yang penonton aja ya Boleh Ibu-ibu bisa ya Coba coba Boleh saya berdiri Pak Ustadz maaf ya Kalau menyanyi sambil duduk kayaknya kurang pernafasan Kurang pernafasan Ibu-ibu kita nyanyi Mudah-mudahan ibu-ibu bisa terhibur Ibu-ibu soleha mudah-mudahan bisa nyanyi lagu saya Amin Yuk satu, dua, tiga Eben mentah Aku mohon maaf Suaraku agak Eben mentah Pengpeng, pengpeng Sudah Makasih Makasih Aduh Suaraku agak serak-serak Banyakan nyanyi jadi itu Bener Berhubungan dengan tema kita nih Segerakan membayar hutang Pernah mengalami Itu gak sama orang ada susah bayar hutang itu pernah? Pernah 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 meminjamkan Pernah juga Kita pinjam Kita pinjam Pernah ngalamin gak orang ditagi itu segalakan yang ngutang daripada Betul Oke nanti kita akan ngobrol lagi sama Teh Yucu Nanti masalah keluhan fisiknya apa Kayaknya ada sesuatu yang mau diceritain sama Pak Ustadz Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Tausia dari Pusat Abai Gifran Tepuk tangan Alhamdulillah Ustadz Terunduk Terunduk Terima kasih Ibu-Ibu Pusat Terima kasih Ibu-Ibu Pusat Terempuan 5 4 3 2 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Biar jawab salapnya kompak Mudah-mudahan utangnya lunas Amin Dan aminnya kenceng, utangnya banyak Amin Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati guru kita, Ustaz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati bintang tamu kita, Teh Tucu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Dan para ibu-ibu semua dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keberkahan dari Allah. Amin, syukur sama Allah pagi ini kita diberikan nikmat, Alhamdulillah, sehingga apapun yang kita pengen harusnya tercukupi. Betul-betul? Betul. Betul apa-betul? Betul. Tapi terkadang kebutuhan kita dengan penghasilan kita jauh berbeda, iya apa enggak? Iya apa enggak? Ada enggak ibu-ibu yang kalau ngaji bajunya tujuh hari tujuh setel? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kira-kira ini mohon maaf, yang coklat utang apa lunas? Yang kuning utang apa lunas? Kadang-kadang tahun lalu masih ngutang, tahun ini ngambil lagi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ustadz Danu tadi sudah sampaikan, berhutang jangan jadi satu kebutuhan. Berhutang itu boleh kalau memang diperlukan, tapi kita kudut sadar diri kalau berhutang itu harus dibay, harus dibay. Ada enggak orang kalau ngambil minjemnya baik banget? Ada yang begitu ada? Bila ditagi galak. Ada yang begitu? Mana orangnya? Nginjemnya mohon-mohon, ditagi pura-pura enggak kenal. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Eh, Rasul ingatkan kepada kita apa kata Rasulullah? Matluq Ghaniyun Majlum. Yang namanya menunda-nunda membayar hutang bagi mereka yang mampu itu adalah sebuah kezoliman. Nah, berarti kalau ada ibu-ibu punya duit tapi banyak hutang, tapi enggak mau bayar hutang, ini namanya orang zol. Mana orangnya? Enggak boleh kayak begitu, sebab ketika hutang ditumpuk, 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 ini akan menyusahkan bukan di dunia. Tapi nanti kesusahannya ada di akhir, kita punya hutang di dunia, enggak bisa bayar di akhirat pakai duit. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi besok nanti di akhirat, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sodako, orang yang berbuat baik, tapi dia tidak pernah mau bayar hutang. Besok hari, semua pahalanya dibagi-bagi oleh Allah untuk menutupi hutang. Nah, Udo, rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Bilang rugi, hutang agak mau bayar. Nah, artinya jangan sampai kita jadi orang yang masya Allah padahal rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sodako. Ketika di akhirat, loh kok enggak ada amalnya? Kenapa? Kita lupa di dunia males bayar hutang. Sebab orang yang males bayar hutang, temennya kagak ada. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Pinjem mulu, enggak mau bayar. Kira-kira hubungannya baik apa enggak? Bener. Mana orangnya? Ayo, mumpung kita dikasih umur, mumpung dikasih rejeki, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Wah, insya Allah kalau kita termasuk orang-orang yang tidak menunda hutang, nanti mudah-mudahan apa yang kita tunaikan menjadi hak dan kewajiban kita di dunia, besok hari tidak mempersulit kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Amin. Amin ya robbal. Siap bayar hutang? Siap. Siap jadi orang baik? Siap. Siap jadi orang soleh? Siap. Siap kita memberi kepada orang lain? Siap? Siap. Insya Allah. Mudah-mudah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat bagus sekali. Coba kita renungin bareng-bareng ya. Di saat kita tidak mau membayar hutang, di sisi lain, sisi nafsu duniawi kita, kita merasa untung. Kenapa? Karena uang kita tidak berkurang. Ketika uangnya ada, kita nggak bayar, uang kita nggak berkurang. Tapi ketika kita meninggal, uang ini kan nggak dibawa. Yang dibawa apa? Amal soleh. Eh, habis dipakai bayar hutang. Nah, uzbillah min dalik rugi. Ya, Bu, ya. Udah, mending bayar aja sekarang. Sekarang juga pulang ke rumah yang masih ada hutang, bayar. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan dibundahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat oleh Allah SWT. Ya. Tadi kita sudah mendengar suaranya teh cucu yang merdu. Sekarang kita dengarkan keluhannya. Mudah-mudahan merdu juga. Silahkan di sini di depan. Kita ngobrol. Di sebelah kanan saya. Di sebelah sini. Ya, ada Pak Ustadz. Boleh geser lagi sedikit kiri? Oke. Teh cucu. Ya. Emang ada keluhan fisik apa memang? Kalau saya, Pak Ustadz, dari 97 kayaknya ya. Dulu itu berat di sini, Pak Ustadz. Pundak. Pundak. Jadi pernah pas lagi di mobil, itu hampir kayak mau pingsan. Akhirnya, tolong dong dipijit ini gitu. Dipijit itu, saya dipijit sama laki-laki gitu, saudara saya. Langsung pas dipijit itu, jam tangannya putus. Dari, kan ini buletannya. Nah, putus itu di sini, bukan di bawahnya. Putus gitu? Pecah. Berantakan. Jadi sampai, kenapa bisa begitu ya? Pegelnya itu di sini luar biasa. Tapi sekarang bukan di sini. Kalau di sini udah jarang. Sekarang larinya udah tinggal di tengah. Di tengah sini, di kepala sini ya? Di bawah. Di bawah. Tengkuk ya? Pindah ke situ. Ya. Itu memang, karena memang jamnya udah kelamaan? Enggak, baru beli. Baru beli? Masih baru. Jamnya bisa pecah itu ya? Putus dari rantainya. Putus dari rantainya. Itu pernah ngecek ke dokter sebelum diurut tadi, kan itu sering berarti, kan? Pernah ke dokter nggak? Apa ada kolesterol? Kalau dulu kan masih muda, belum. Belum, belum. Cuman masih ngerasa di sini aja. Pernah ke orang pintar nggak? Ke orang pintar, kalau diobatin itu nggak kalau gitu. Cuman kalau misalnya, nanya gitu ini pudah kenapa. Biasanya kalau... ... 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